Terima kasih Anda masih menyaksikan bulletin Anews yang beberapa saat terkait rencana aksi wasa pada 22 Mei mendatang Presiden Joko Widodo meminta kepada pihak yang tidak menerima hasil pemilihan umum 2019 untuk menempuh jalur hukum Sebagai mana terdiatur dalam undang-undang Nah sementara itu sebagian masyarakat menilai aksi unjuk rasa akan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya Apalagi digelar pada saat hari kerja Pihak kepolisian telah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan Saat pengumuman hasil pemilu serentak 2019 pada 22 Mei mendatang Namun rencana demonstrasi masa di gedung komisi pemilihan umum telah menyebar secara masif terutama di media sosial Terkait aksi tersebut ada sebagian warga yang tidak setuju karena dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya Enggak sih kayaknya ya soalnya mengganggu aktivitas juga meresahkan masyarakat Kalau aktivitas sih kayaknya biasa aja sih melanjutkan aktivitas sehari-hari Enggak terpengaruh juga sih kayaknya Kurang setuju sih bikin tambah macet jalanan gitu kan Buat apa gitu kan Kalau demo kan cuma gak ada gunanya juga gitu kan Tinggal menunggu hasil dari KPU aja kan kita juga gak bakal bisa ngelawan KPU gitu kan Sementara Presiden Jokowi Dodo meminta kepada pihak yang tidak menerima hasil pemilihan umum 2019 Untuk menempuh jalur hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang Yakni dengan melakukan pelaporan kebawah selu dan mahkamah konstitusi Bukan dengan cara menghimpun kekuatan massa atau biasa disebut people power Nah nanti kalau sudah dihitung oleh KPU Siapa yang menang sudah jelas sudah ditetapkan Yaitulah keputusan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU Kalau tidak puas ya yang namanya kalah itu mesti gak puas Gak ada yang namanya kalah harus puas Nah apa kalau ada yang kecurangan Laporkan kebawah selu Kalau yang besar sengketa ya Sampaikan kepada MK Jangan aneh-aneh lah Gerakan people power pertama kali didengungkan oleh politikus Partai Amanat Nasional Amin Rais Sebagai bentuk protes adanya dugaan kecurangan pada hasil perhitungan suara di pemilu 2019 Sekelompok orang pun berencana ingin melakukan aksi saat momentum rekapitulasi suara di KPU pada tanggal 22 Mei mendatang Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan